What's up baseball fans, welcome back to Time Out Sezen tahun 2020 ini Kok gak salah pilihannya antara Jakarta atau Yogyakarta Mereka belum tentukan, tapi yang pasti IBL akan terus memantau Keadaan pandemik di negara kita Dan mereka akan memilih tempat yang paling aman Pastinya untuk keselamatan Dan juga untuk kesehatannya pemain IBL Official IBL, serta juga para staffnya IBL Jadi kita tunggu aja mereka akan menentukannya Di kota mana, tapi yang pasti Ini adalah berita yang sangat menyegarkan Untuk kita semua fans basket Indonesia Gue udah kangen banget, kalian pasti juga udah kangen banget Untuk dateng lagi ke lapangan basket dan juga nonton basket Walaupun gue gak yakin IBL akan melanjutkan seasonnya Dengan penonton, tapi kok gue masukannya Kayaknya kok satu, kok sepertiga Lapangannya aja kayaknya dipake Untuk penonton kayaknya masih oke, asalkan semuanya Masih practice social distancing Tapi kita tunggu aja nanti pasti IBL akan memilih Keputusan yang paling terbaik untuk kita semua Tapi di Jakarta pun gue juga kaget sih Udah beberapa kali liat di Instagram story Orang udah main 5 on 5 Gue sih masih belum berani Gue bilang masih belum aman untuk main 5 on 5 Ini kalau gak salah juga perbasin mengeluarkan surat Bilang kalau tim-tim belum boleh ada yang latihan rutin Jadi hati-hati ya guys yang udah main 5 on 5 Semoga semuanya aman-aman aja Oke berikutnya gue akan ngomongin tentang Reaksi pemain Gue belum tau nih reaksi pemainnya bagaimana Tentang IBL lanjut lagi tanggal 4 September nanti Karena gue tau pemain NBA Kita tau NBA yang mau mulai lagi bulan Juli Ini ada beberapa pemain yang belum comfortable lama sekali Untuk bermain lagi Sampai ada vaksin yang ditemukan Dan item silver pun kalau gak salah sudah bilang Kalau memang pemain itu gak comfortable Dan mereka ingin stay home gak apa-apa Gak kena dendama sekali Nah apakah hal ini akan berlaku juga nanti di IBL Gue penasaran tuh Kita harus tunggu aja nanti dari CEO IBL Yaitu Bapak Junas Mira di Yarsha Nah lalu kita ngomongin babak playoff Nah babak playoff ini tidak ada penjelasannya Di website-nya IBL Biasanya tuh kalau playoff IBL kan 6 tim Kita tau sekarang ada 10 tim di IBL Paling atas Indonesia Patriots itu tidak akan ikut playoff Karena mereka adalah tim nasional Jadi sisa 9 tim Nah gak ada penjelasannya bagaimana Bawa playoff ini Tapi kalau gue baca kalau gak salah 9 tim ini semua akan bermain lagi nih Jadi kalau satu website bilang nih Tapi agak aneh Gue gak percaya ini bisa terjadi Tapi yang pasti katanya Ada kan ada round robin Lalu nanti bawa pertama playoffnya Round robin dengan tim-tim yang ada di bawah Lalu yang paling atas akan masuk langsung ke semifinal Tapi gue gak tau if that how it works Tapi yang pasti gue harapkan IBL Akan menemukan solusi yang terbaik Mungkin seperti NBA Ada play in tournamentnya Jadi kalau IBL bisa menemukan solusi Karena kita tau Di posisi bawah ini Game-nya belum semuanya sama Ada beberapa tim yang udah mainnya lebih banyak Ada beberapa tim yang mainnya masih lebih dikit Kalau gak salah itu posisi terakhir playoff itu ada di Hang Tuah Hang Tuah itu kalau gak salah Mainnya satu game lebih banyak Kita pada Prawira Bandung yang di bawahnya Lalu Satya Wacana Kalau gak salah yang paling bawah itu Dua game di bawahnya Hang Tuah Jadi mereka sebenernya semua itu masih punya kesempatan Untuk masuk ke IBL playoff Jadi IBL gue harapkan menemukan solusi terbaik Agar semua tim yang punya kesempatan masuk playoff Masih punya kesempatan Nah itu untuk playoffnya Berikutnya adalah pemain asing Pemain asing kita tau Semua asalnya kebanyakan dari Amerika Dan situasi di dunia belum stabil Di Amerika pun masih ada masalah politik Jadi IBL pun belum bisa menjanjikan pemain asing ini bisa kembali semua Dan uniknya kalau gue gak salah baca Sembilan tim ini yang akan bermain lagi Setuju semua kalau memang IBL dilanjutkan dengan pemain lokal semua Kalau gue agak bingung Karena menurut gue ada sekitar dua tim Itu yang sangat bertumpu sekali Kalau ada pemain asingnya mereka Bila mereka bermain dengan pemain lokal semua Menurut gue pincang banget kekuatannya Dan sedikit tidak fair Apalagi kalau mereka ada di papan atas Itu kalau menurut gue Kalau gue solusinya datang dengan Bilang kalau memang pemain lokal semua yang bermain Mereka harus buat turnamen baru Kejuaraan baru Dan mungkin semua timnya bermain secara fair Jadi itu menurut gue lebih fair Mungkin semuanya bermain round-robin Semuanya ketemu Terus taruh top timnya masuk ke playoff I think they'll be better Tapi yang pasti gue yakin IBL akan menemukan sistem kompetisi yang terbaik Dan juga paling fair So I'm very happy for IBL Good luck untuk kelanjutan season ini Dan gue juga seneng banget Katanya IBL sekarang sedang menyiapkan protokol Untuk tim-tim basket Atau tim IBL bisa pergi latihan lagi Karena kita tahu Pemain-pemain ini gue penasaran sih Gue udah 3 bulan sih gak main basket Penasaran siapa yang masih in shape Siapa yang out of shape Itu yang paling pertama Gue pengen lihat sih nanti Tapi yang pasti Kita doakan yang terbaik semuanya Untuk IBL Agar semuanya bisa berjalan dengan lancar Dan season ini bisa dimulai lagi Dan kita bisa nonton basket lagi Dan happy lagi Itu sih yang paling penting Menurut gue So good luck to IBL Guys itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace